Kak, 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 maku lontong balap, kak, waduh Halo agan semua, gimana skaps nih? Baik-baik aja kan? Gan, sejak adanya pandemi corona, pertemuan-pertemuan dan sekolah dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom Guna menghindari penyebaran virus pastinya Dari sekian banyak pertemuan di aplikasi ini, ada momen-momen yang terekam dan bakalan bikin kamu ngakak Seperti anak-anak kini yang lupa mematikan suara saat Zoom berlangsung Ada juga anak yang gak tau cara matiin filter yang ada di aplikasi Zoom dan masih banyak lainnya kan? Gak pake lama, langsung aja kita tonton deretan aksi kocak yang kerekam saat orang-orang melakukan meeting Zoom Eits, tapi sebelumnya nih kan, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga aktifin lonceng di bawah Sama tinggalin komen di bawah juga ya Alien Zoom Sebuah video yang satu ini bakalan bikin kamu ketawa kan? Dimana ada seseorang yang ikut webinar dan mengajukan pertanyaan Tapi ada yang aneh, dia pake efek yang menyebabkan suara dan penampilannya mirip alien Moderator yang ngeliat ini sebenernya pengen banget ketawa, tapi kayaknya dia tahan tuh ketawanya Dia meminta sama si penanya untuk mematikan efek aliennya Dan ternyata dia gak bisa mematikan efeknya karena bingung kan? Gini nih cuplikannya Ini ada pertanyaan dari Imro Atus, silahkan Imro Atus Halo, halo semuanya Saya, apakah suara saya terdengar? Saya izin bertanya Jadi saya tadi udah nulis dikong Moderator yang nahan ketawa akhirnya mau gak mau menerima kondisi si penanya yang gak bisa matiin filternya sambil ketawa Kemudian dia tetap melanjutkan pertanyaannya dengan mematikan layar videonya Tapi sayangnya walaupun gambar alien gak lagi keliatan Suara si penanya masih belum berubah dan masih kedengeran kayak alien kan? Mohon maaf mas, saya gak tau cara gantinya Mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom chat aja Makasih Mas Pandu tolong dijawab Oke oke Kita bisa baca pertanyaannya dari itu ya Dari kolom chat tadi Silahkan mas Pandu, mas Rafid sama Navel Oke, makasih buat Imro Atus Berkata kasar Ketika kita sedang melakukan video meeting Sebaiknya coba di cek dulu deh Apakah suara di tempat kita udah di mute atau belum? Kalau enggak, malah bernasib kayak bocah satu ini nih kan Ketika lagi ada kelas online, dia gak sadar kalau zoomnya ternyata belum di mute Entah apa yang lagi dilihatnya Tiba-tiba aja nih bocah teriak sambil berkata kasar Auto panik ketika dia sadar kalau dia lupa nge-mute micnya Yang gini-gini nih, jangan ditiru ya kan Gini nih cuplikannya Jadi kita harus mengasihi satu dengan yang lain Ya kan Kalau sudah saling mengasihi Kita saling dekat-dekat Kita saling mengasihi kan Apa itu siapa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes Kalau sudah mengasihi Maaf pak, maaf pak Tereak pak, tereak Ini, batuk, batuk Oh gitu Saya kira ada yang protes Oke, oke om terima kasih Temen-temennya yang hadir disana juga langsung ketawa ketika mendengar teriakan temannya itu Waduh, pasti langsung berdebar kenceng banget ya nih anak Untung bapak guru gak memperpanjang persoalan ini Aneh yakin nih bapak juga denger jelas sama apa yang diucapin si bocah ini Tapi dia lebih memilih untuk menerima alasan muridnya dan melanjutkan penutupan materinya Kita saling dekat-dekat Kita saling mengasihi kan Apa itu siapa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes Kalau sudah mengasihi Maaf pak, maaf pak Tereak pak, tereak Ini, batuk, batuk Oh gitu Saya kira ada yang protes Oke, oke om terima kasih Minta lontong balap Kejadian kocak saat kelas online emang kayaknya gak ada habisnya Kali ini terjadi di kelas online Universitas Air Langga Saat dekan lagi gilaan berbicara terdengar suara mahasiswanya yang lupa matiin mikrofon Si mahasiswa memesan lontong balap sama kakaknya Dosen yang denger itu sempat bingung dan ketawa ketika sadar ternyata mahasiswanya lupa matiin mikrofon Dekan dan dosen yang hadir juga mengungkapkan perasahannya ingin makan lontong balap juga ketika denger mahasiswanya berbicara kan Waduh, ini sih malu banget ya sekaligus bikin ngakak Untung mahasiswa yang ngomong lontong balap ini gak kelihatan mukanya Ketiduran Aksi kocak seorang mahasiswi ketiduran saat mengikuti kuliah online viral di media sosial Mahasiswi bernama Siti Kodeja itu kelihatan ngantuk saat mendengarkan penjelasan dari salah seorang dosen Dia bahkan kelihatan tertidur di tengah pertemuan itu kan Melihat gelagat Siti yang gak bisa menahan ngantuk, beberapa teman kelihatan nahan ketawa Gak lama Siti pun terjatuh saat tertidur Gak cuma Siti aja nih kan Ada lagi mahasiswa yang ketiduran saat mengikuti kelas online Aksinya direkam sama temennya Tapi emang gak dipungkiri ketika denger dosen berbicara Di saat itulah rasa ngantuk melanda ya kan Kayak lagi didongengin gitu Digabung kampus merdeka dan merdeka belajar Nah jadi dosen itu sebagai penggerak Itu memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen Minta pulsa Percakapan kocak antara murid dan guru ini bakalan bikin kamu ngakak Dimana salah satu orang murid awalnya meminta kartu kepada si guru Awalnya si guru pun bingung Ternyata maksudnya siswanya meminta pulsa internet untuk belajar online kan Awalnya cuma satu anak yang minta Kemudian satu kelas pun akhirnya minta pulsa ke guru itu Cek cok ngakak antara guru dan murid ini malah jadi obat anti ngantuk di kelas Gini nih kan cuplikannya Tau sama teman Pak NR nggak bagi-bagi kartu pak Kartu apaan Kartu gratis Jaminya Mana ada Pulsa pak pulsa Iya pak 50 ribu Rasa peduli kepada murid Aup pak Ini aja saya modal sendiri Saya modal ini guru-guru dulu nih ya Guru-guru aja modal sendiri Pak kan bapak kan ke sekolah pak Waifian Mabar Ini saya di rumah JURUS MENGHILANG Aksi menghilang seorang mahasiswa Universitas Asia Yogyakarta saat zoom terekam oleh kamera sempat viral di internet kan Awalnya seorang dosen yang diketahui bernama Gali lagi bertanya ke mahasiswanya Tapi beberapa saat kemudian seorang mahasiswa bernama Sultan tiba-tiba melakukan gerakan-gerakan aneh Gerakan tersebut ternyata bernama Sun Shin no Jutsu yang muncul pada anime Jepang Naruto Habis itu mahasiswa bernama Sultan kemudian langsung hilang dari zoom dan bikin kaget dosenya Nah saya pertanyaan lagi Itu Sultan siap-siap saat kayak gitu diketawa sama istrinya pak Nah itu hilang lagi tuh Bisa ya Susah ngomong Pernah gak sih kalian kesusahan mengucapkan satu kalimat dimana ketika mengucapkannya mulut kita kayak belibet gitu Pasti pernah kan ya Kayak bocah satu ini nih kan Dia kesusahan untuk mengucapkan kalimat menyengsarakan Berkali-kali dia mengulanginya tetep gagal terus kan Teman-temannya yang ngeliat di zoom ngakak semua ngeliat tingkahnya Jika saya terpilih menjadi kepada desa Saya akan menyesingra saya menyiring saya akan menyesing Menyesing Menyiring saya Menyiring saya saya akan Jangan ketawa Menyesing Gue ketawa Saya akan menyesing Menye Menyeng Menyeng Hati Ya Dek Halo Ya Bu Ya Halo Bu Halo 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 terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita dan salam dukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain jangan lupa juga untuk komen dibawah sampai jumpa di video selanjutnya